Intro Nah sekarang kita juga kedatangan aktor ganteng yang badannya semakin kurus tapi tetap kece. Kita panggil ini dia Indra Blukman. Hai kakak Indra. Ngobrol. Sehat-sehat Alhamdulillah sekarang udah seget. Udah naik 9 kg lagi sekarang. Naik 9 kg? Kemarin sempat turun 10 kg sekarang naik lagi 9 kg. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau kemarin itu sakit apa sih Ak? Hipertiroid jadi kelebihan hormon tiroid dalam badan. Biasanya itu perempuan yang mengalami. Tapi perbandingannya antara 14 dan 1. Kebetulan yang 1 itu dipilih saya. Oh enggak tapi awalnya apa yang dirasain pada waktu itu? Iya. Gelisah, takut, gemeteran, tremor, terus rambut rontok, jalan juga terengah-engah. Walaupun cuma 2 lah, 2 langkah, 3 langkah, terus juga takut bertemu orang kayak paranoid begitu. Jadi itu kayak kena psikisnya juga gitu? Saya pikir iya itu psikis tapi ternyata dari kelenjar hormonnya. Dari kelenjar hormon itu? Dari hormon ya. Dan kalau enggak cepat-cepat diobatin dia tuh matanya akan keluar. Cuma karena saya cepat pengobatannya jadinya enggak keluar. Penanggulangannya jauh lebih cepat ya? Iya. Ada kantong mata jadinya. Oh gitu tapi enggak apa-apa sekarang jauh lebih sehat Mak. Lebih sehat, lebih sehat ya. Jadi sebenarnya kalau penyakit ini bisa dibilang penyakit langkah untuk laki-laki, jarang banget. Perbandingannya 14, 1. 14 perempuan laki 1. Terus pengobatannya apa aja? Dikasih obat untuk menstabilkan jantung sama buat hormonnya. Oh, karena ngaruknya ke jantung. Jantungnya jadi berdebar lebih kencang jadi kayak duduk-duduk-duduk jadi parno kan was-was jadinya. Ya begitu. Oke, nah ini kan sampai takut ketemu sama orang ini awal apa? Yang men-trigger? Karena makin kurus takut orang banyak nanya apa gimana? Karena enggak. Kalau makin kurus itu dulu tuh berpikiran bahwa karena rajin sepedaan. Udah gitu juga rajin olahraga apa segala macem. Jadi kalau kurus itu satu yang wajar. Lagi pula naik turun badan itu kan sering banget kejadiannya. Terus yang paling ekstrim itu pada saat syuting itu tiba-tiba gemeteran. Gemeteran menggigil seluruh badan. Dan itu kayak enggak wajar ya. Karena kalaupun kita gerogi pada saat kita masuk dalam sebuah program topisi kayak begini. Ya wajar-wajar aja. Tapi kalau siapa yang menggigil itu sesuatu yang enggak make sense gitu. Akhirnya langsung pergi ke dokter. Dicek, kupikir karena masalah kejiwaan kan. Akhirnya kata dokternya, enggak kamu kayaknya tirohid. Gitu, tirohid, tirohid. Nah, berarti sekarang kan sudah pelan-pelan kembali pulih gitu ya. Ada pola makan yang dijaga enggak sih? Enggak boleh makan mie instan, enggak boleh ngopi, enggak boleh ngerokok, enggak boleh garam. Juga ada tertentu garamnya. Agak susah. Ini otok kurus banget nih. Iya itu, itu. Kupikir itu karena olahraga ya. Karena sepedaan. Tapi ternyata... Tapi muka juga pucat ya. Itu filter. Kalau itu biar... Photoshop ya? Coba kretek yuk. Jangan filter. Kata suruh coba kretek, ah. Jangan filter. Bukan, busur handphone, handphone. Oke, berarti sekarang berat badan A udah naik sekarang jadi 71, 72 lah ya. Kalau pas lagi seger-segera tuh biasanya berapa? 71, 72, 73. Sekarang udah balik lagi ke normal. Udah balik lagi ke normal ya. Oke, aku ada artikel lagi yang aku mau tanyakan. Coba apa artikelnya? Silahkan. Di tuding pakai obat terlarang oleh netizen. Oh sempatnya disangka narkoba? Iya, gue benci banget itu. Karena kan lagi menjalani hidup yang sangat sehat, olahraga, sepedaan. Apalagi di saat mental yang lagi butuh support ya. Karena kan tahun 2020 keinginan orang tua, mama. Saya pikir pada saat itu juga mungkin karena sedih juga selama setahun. Karena kan suka mewek, kadang-kadang kalau di mobil ya gitu. Jadi selama setahun itu nangis terus. Udah gitu juga sepedaan, udah gitu juga sibuk mempersiapkan kafe yang ada di tebak. Kupikir karena itu. Jadi begitu ada tudingan kayak begitu, kayaknya marah gak terima. Dan mungkin karena hormonnya juga yang bikin kita sensi. Karena itu berpengaruh pada... Kalau misalnya ada yang sensi, cek hormonnya. Cek hormonnya. Oh my god. Lu, gue cek. Di palabat kata dia boleh buka ikut. Oh iya sih. Nah, emang bener lu. Berarti lu. Cek PS. Cek. Potensi PS. Ini nomor 15. Lu, klender rumah. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang suka gemeteran. Tiba-tiba perasaan suka gak enak. Atau misalkan tremor. Oh dia langsung gemeter. Oh dia langsung gemeter. Wendy, dia langsung gemeter. Cek hormonnya. Cek hormonnya. Wah. Ini memang nahan. Cek hormon kali minyak mau keluar. Reda kali. Bener. Itu bukan ditaruh kayaknya. Oke. Nah. Ada komentar yang paling Kak Indra inget gak? Dan yang bikin kesel banget. Ya itu. Gara-gara di bilang. Narkob-kob. Narkob-kob. Sementara kita lagi sehat-sehatnya. Udah gitu di tag lagi BRN-nya. Ah. Hacau deh tuh. Ya kadang-kadang yang paling males tuh adalah ya berurusan gitu. Dan dibilang katanya penyakitnya yang penyakit yang menular lah gitu. Jadi kayak gitu-gitulah yang penyakit yang parah-parah. Tapi ada juga yang support A juga ada. Banyak-banyak. Banyak banget yang sayang sama Kak Indra tuh. Beda sakit-sakit lagi. Sakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Beda. 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 Beda arti ya beda. Cek hormon lu. Memarah. Eh. Nggak apa lu. Oke. Tapi gimana tangkepan Kak Indra? Ya banyak netizen juga yang ternyata menyemangati. Ya sebenernya kita berterima kasih dari sekian banyak komentar itu. Sebenernya yang menyakitkan itu cuman beberapa aja. Cuman kalau yang menyakitkan itu kenapa lebih masuk ke hatinya. Karena memang juga hormonan juga secara hormon juga kita gampang sensitif jadinya. Jadi yang diingat itu yang jelek-jeleknya aja. Jadi yang baiknya itu kadang-kadang suka kalau kita lupa kalau kita lagi emosi begitu kan. Betul. Oke. Ya jadi. Ya ibaratnya di saat siapapun itu ya mungkin kalau dia lagi sakit. Dia lagi memang butuh. Lagi ada pemulihan. Support sistem mah. Ya pemulihan hati itu memang terkadang hal yang kecil gitu bisa menjadi masalah besar. Betul. Jadi yang dilakukan sama Kak Indra ini ya dia harus survive. Dia harus kembali sehat dan itu sudah dia buktikan ternyata. Berat badannya sekarang sudah kembali normal seperti sebelum waktu dia sakit ya. Nah ternyata Indra Brugman ini juga punya hobi baru untuk isi waktu luangnya. Coba kita lihat tayangannya ya. Ini dia. Lagi suka ngedekor rumah. Sebenarnya bukan lagi suka memang dari dulu juga suka. Karena ada peralatannya complete di rumah. Jadi itu sebagai obat buat kita ngelupain masalah. Kadang-kadang kan itu me timenya setiap orang kan beda-beda. Kalau saya mungkin dimotong-motong kayu, bikin-bikin furniture. Terus juga ngecat apa segala macem. Pokoknya yang berhubungan dengan rumah, renov, dekor. Gak ada apa-apa lagi rumah lu. Gak ada yang mesti diperbaiki lagi rumah lu. Rumah baru, rumah baru. Ya gue udah tahu. Rumah baru lagi gak ada, udah gak ada. Yang gak masih itu kan rumah baru. Yang menteng kan lagi dibangun Wen. Menteng pulong. Beda mentengnya. Nah katanya beberapa perabot di cafe kamu juga yang bikin sendiri. Iya karena kekurangan budget pada saat itu. Jadi mau gak mau terpaksa dengan bermodalkan di Youtube. Kita bikin meja-meja. Yang motong kayu tuh saya gak percaya kalau orang lain motong kayunya akan benar. Karena itu kan harus presisi. Jadi saya yang motong sendiri dibantuin sama adik ipar yang menggangin gitu. Karena perlatannya sederhana. Dan itu kayunya juga lebar. Sekitar 2 meter sampai ke 120 lebih lah gitu. Sukses tuh jadinya bagus. Alhamdulillah. At least bisa dipakai dengan simetri. Itu aja. Ada lagi sudut rumah lu yang mesti pakai. Takut obrolan ini semakin tidak bagus ya. Ntar dulu. Ntar dulu. Gila-gila iklan lu ya. Dia emang kita mesti menyanyikan iklan. Kok gila-gila iklan. Butuh duit. Butuh duit. Ambil iklan. Kita akan kembali penasaran ini. Kita akan dibronis obrolan manis. Hei. Di-gila. Pakai rokene. Puh. Kamu. Aku. Aku. Aku.